Pemirsa Badan Narkotika Nasional kembali memustekkan 2,5 hektare ladang ganja di Pengundungan Lamteba Aceh Besar. Sebanyak 12 ton ganja siap panen yang berusia 4 bulan tersebut dimusnahkan dan cara dicabut dan dibakar. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kembali memusnahkan ladang ganja di Pengundungan Lamteba Aceh Besar. Pohon-pohon ganja setinggi 3 meter tersebut dimusnahkan dengan cara dicabut dan dibakar di lokasi. Sedikitnya ada 12 ton ganja siap panen di lahan seluas 2,5 hektare di kawasan hutan Pengundungan Lamteba. Perjalanan yang cukup ekstrim harus ditempuh selama sekitar 4 jam untuk mencapai lokasi ladang ganja ini. Tim bahkan harus berjalan kaki menyusuri lembah dan alur kecil di ketinggian hampir 1000 meter di atas pemukaan laut. Tim juga menemukan sisal dan ganja yang sebelumnya baru siap dipanen petani. Ini ada 10 titik ini ya yang kita bakar ini totalnya sekitar 12 ribu kilo atau sekitar 12 ton. Jadi penanam ladang ganja ini dia mencari celah, dia mencari tempat yang sangat sulit dijangkau oleh aparat. Namun atas kegigian tim kita tadi ini dari BGG dengan TNI dan Polri dan BGG ini kita bisa temukan. Meski pemusnahan ladang ganja terus dilakukan, namun petugas sangat jarang menemukan pelaku. Sehingga berbagai program terus dilakukan untuk mengajak petani ganja beralih ke tanaman lain yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi. Dari Kabupaten Aceh Besar Aceh, Taufan Mustafa, INews melaporkan.